Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo mas bro dan mbak sis Ada diantara kita pasti hobi suka makan pisang Tak heran jika buah pisang menjadi buah yang sangat familiar Dan hampir dikonsumsi banyak orang di seluruh dunia Sebab pisang ini merupakan buah yang kaya akan nutrisi dan sangat baik untuk pencernaan Sekedar info hampir di atas 80% orang setelah memakan buah pisang mereka membuang kulitnya Ternyata tidak hanya buahnya kulit pisang ini punya manfaat yang sangat luar biasa bagus untuk kesehatan Walau terlihat mustahil tapi kenyataannya kulit pisang mengandung konsentrasi nutrisi yang sangat padat Termasuk kalium dan serat makanan Selain itu terdapat pektin, vitamin B6, vitamin B12, vitamin C, mangan dan magnesium Terutama adalah jenis kulit pisang barlin Dengan ukuran yang kecil dan rasanya yang manis Pisang barlin menjadi pisang yang sangat menyehatkan bagi sistem pencernaan tubuh kita Ada dua cara yang bisa kita manfaatkan untuk mendapatkan manfaat dari buah pisang Pertama dengan cara mengkonsumsi langsung buahnya Dan yang kedua dengan cara merebus kulit pisang dengan campuran seperti madu ataupun yang lainnya Lalu bagaimanakah cara membuatnya Pisang yang kita gunakan adalah pisang organik yang terbebas dari bahan kimia Jadi lebih bagus pisang yang masak langsung dari pohonnya Kita ambil kurang lebih sekitar satu genggam tangan kita Kemudian kita cuci bersih dahulu Dan setelah itu kita rebus dengan satu setengah gelas air hingga tersisa menjadi satu gelas Kemudian kita angkat dan kita masukkan ke dalam wadah Setelah hangat siap untuk kita konsumsi Anda juga bisa menambahkan madu asli ataupun jeruk nipis untuk menambah cita rasa dari teh rebusan kulit pisang ini Ada pun manfaat yang kita dapatkan dari kita meminum air kulit pisang Yaitu antara lain yang pertama mampu untuk menurunkan tekanan darah Rebusan kulit pisang punya kandungan potasium yang membantu menjaga kesehatan jantung dan menurunkan tekanan darah Sebagai pasodilator, kalium tidak hanya mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh kita Namun juga mengurangi ketegangan pada sistem kardio paskular dan mengurangi ketegangan pada pembulu darah dan arteri Yang kedua membantu membuat tidur menjadi lebih nyenyak Sebab kulit pisang ini mengandung jat yang bernama triptopan dan serotonin serta dopamin Yang dikaitkan dengan intensitas peningkatan tingkat tidur dan berkurangnya insomnia Yang ketiga mampu meredakan depresi Dopamin dan serotonin yang ditemukan dalam rebusan kulit pisang membantu mengatur kadar hormon Serta meningkatkan suasana hati agar kita terhindar dari depresi Yang keempat baik bagi kepadatan tulang Ada beragam mineral dalam teh dari kulit pisang Termasuk ada catmangan, magnesium, serta kalsium Yang ketiganya berkontribusi pada kepadatan struktur tulang kita Yang kelima baik untuk sistem pencernaan Yang keenam membantu sistem kekebalan tubuh Dan yang ketujuh adalah sebagai penghancur batu ginjal Dengan air rebusan dari teh kulit pisang barlin ini Mampu untuk mencegah sekaligus menghancurkan batu ginjal atau batu oksalat yang ada di saluran kemi Caranya juga sangat mudah Anda hanya tinggal perlu mengkonsumsi 1 hingga 2 gelas kecil setiap harinya Dan dibarengi dengan minum air putih yang banyak Minimalnya 2 liter dalam 1 hari Terutama sangat bagus jika dikonsumsi sebelum tidur malam Nah mas bro dan mbak sis gak nyangkakan bahwasannya kulit pisang barlin Punya manfaat yang sangat menakjubkan bagi kesehatan tubuh Poin penting yang bisa kita petik dari ulasan ini Yang pertama sangat bagusnya untuk memperbaiki sistem jantung maupun sekaligus menyehatkannya Dan yang berikutnya adalah mampu untuk meluruhkan batu ginjal Jika dikonsumsi secara rutin Semoga ulasan ini bermanfaat Jika anda sedang makan buah pisang terutama pisang barlin Kulitnya jangan dibuang Sebab punya manfaat yang hari ini sudah kita tahu Jangan lupa untuk like share dan subscribe channel ini Agar anda gak ketinggalan informasi yang terbaru yang pastinya bermanfaat